Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya menemani anda lagi Di acara yang selalu memberikan Solusi-solusi dengan penuh canda Dan tawa karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia Bersanda Baiklah sebelum saya mengundang motivator Yang saya selalu andalkan Yang selalu bisa memberikan pencerahan Terhadap kalian, saya akan menyapa dulu teman-teman Dari Iti Manu Suaranya Mungkin nanti juga teman-teman dari UIN Dan ada juga manu suar dari Isip Dan dari Stan Mana suaranya di Stan Jadi kayaknya Setelah saya sebutkan semua tepuk tangan ya Ini campuran kali ya Gak kan tadi udah semua bu Yang kita bertiga ini Ini teman-teman dari Pagi tungguin belakang gue ini bu Tadi kan dari mana? Dari Iti Ini kita dari itu ya Dari itu Kalian dari itu Nah yang ini Motivator yang luar biasa Pengen langsung ketemu Saya panggilkan ini dia Jalan Teng Hei Gitu-gitu banget Masa sih Pak Pak kan di depan barusan udah mau ngompol pak Ngomong Ngomong Saya langsung aja Saya tidak suka bahasa bahasi Saya akan membahas tentang Lupa diri Wih kok bisa langsung pak Lupa diri Biasanya ada adegan terus Nyambung gitu pak Oh Saya bukan orang yang Kelisir Ya Jadi saya Apa itu lupa diri Anda pasti mendebak Lupa diri Pasti kelamaan duduk Lupa diri Guno Guno ya Guno Itu guno Saya kira mau ngomong itu tadi pak Kalian pasti saya tahu Apa itu lupa diri Pasti kelamaan duduk Lupa diri Menurut KBBI Lupa diri adalah Orang yang tidak sadar Saya siapa Dirinya siapa Saya siapa gitu Iya Itu lupa diri Orang yang tidak sadar Dirinya siapa Jadi dia selalu berpikir Saya siapa Padahal sudah jelas Saya Cak Lontong Jadi kalau ada orang Yang selalu punya perasaan Saya siapa Saya siapa Jawabnya adalah Saya Cak Lontong Jadi Solusi dari lupa diri adalah Cak Lontong Mungkin ada yang pernah Merasakan lupa diri disini Saya pun ada pak Boleh ya pak Boleh silahkan Gimana nih pak Ini berat banget nih pak Kayaknya nih Saya ini adalah Tolong sedih siapa ya Ini soalnya sedih banget nih pak Kita gak caranya pak Supaya kita gak lupa diri Oh itu pertanyaannya Jadi gini Bagaimana melatih Supaya kita tidak lupa diri Iya pak Sederhana gampang Itu bisa dilatih Eksersis Gimana caranya cak Dengan cara Ya sering mengingat-ingat Mengingat-ingat Nah caranya Dengan cara main TTS Terima kasih Tiga Mari kita main TTS Nah jadi pak Tarik lagi Pak Boleh ditarik lagi pertanyaan tadi Saya simpen buat besok aja pak Takutnya anda nanti jadi kebakaran Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah dengan lupa diri Daripada TTS Tuh liat ya Baiklah pemirsa Sekarang kita akan Mengajak Gara-gara pedus ini Jadi ikut TTS Nyalain Nyalain diri sendiri Iya Saya nanya ke bapak Bapak ngasih Solusi Solusinya TTS Gak usah Tapi Tapi Kayak baru ikutan aja Nanya mulu Udah tau jawaban pasti begitu Memang calon tau itu selalu punya Cara yang tepat Untuk memberikan Solusi-solusi Untuk kita semua Tepuk tangan dong Tepuk tangan Tepuk tangan Kalau saya Gak pernah jadi masalah Saya sudah punya Buku panduan Ini namanya Buku plin-plan Buku pintar Udah saya baca Semuanya Kagak bisa jawab semuanya Jadi Ini buku plin-plan Jadi bisa merubah-rubah Pertanyaan jawaban-jawaban Jadi Khusus buat orang-orang Kelemar-kelemar gitu Berbagai cara Selama itu memang Tidak menyalahi aturan Boleh Boleh ya Caya Nah ini kalau kita lihat Di tim A Sudah ada Bedu dan Pepi Dan tim B Lagi-lagi Sendirian ya Saya sendiri aja Gak apa-apa Saya akan memanggilkan Seorang perempuan Yang akan menemani Kang Deni disini Oh boleh Perempuan aku laki-laki Gak apa-apa Bedu kan udah sering Udah banyak perempuannya Langsung saja kita panggil Ini dia Nasya Marzala Kamu silahkan bergabung Dengan Aikong Demi Bergabung Bergabung Pak kaliannya Adek-adek kakek juga Adek-adek kakek Oh bukan Buyut Baik Sudah lengkap Ya sudah Sudah tidak sabar Sepertinya Pepi dan Bedu Untuk bisa memenangkan TTS ini Kenapa Aturannya Masih sama Akan ada kotak-kotak TTS Dan diberi kesempatan Untuk memilih Nomernya Satu jawaban benar Bernilai 100 Jawaban salah Tidak ada nilainya Dan tidak menjawab Berarti Tidak tahu Ini binatang masih bengung Tepat dijelasin dulu Ini Nasya bingung Ini Nasya bingung Saya datang terus disuruh ngapain Dia masih bengung Iya makanya biar dia tahu Dijelasin Kalau binatang munatang kita tanya dulu Apa kabar Anda di acara apa Itu acara yang dulu-dulu Kalau sekarang To the point Langsung ya Itu tanya kabar nanti Setelah pisah Pak Mas datang tanya kabar pak Justru Kalau semua sudah tahu Ketika ketemu Nanti kalau sedia pulang Kita pulang Nggak ada yang ditanyakan lagi Oh iya Ditanya terakhir ya Takutnya pas pak pulang Ternyata kabar Nggak jadi pulang pak Oh iya Baik Nah makanya Palingnya gini pak Otaknya itu harus disiapkan dulu Menerima pertanyaan bapak Dites dulu nih 8 bagi 2 8 bagi 2 berapa 8 dibagi 2 4 Salah Disini salah Itu di buku pintar Nanti baca buku pelinpar Disini nih 8 bagi 2 berapa Nih saya peranggain 8 kan begini Kamu bagi 2 tangannya Jadi berapa 6 Nah Itu jawabannya Oke efeknya itu 2 tim Sebenarnya bermain Kedua-kedua ini Jadi Dikasih taunya jangan aturan main Efek dari permainan ini Oh itu kalau saya beritahu Saya akan berasakan sendiri Kita buka tetes kita Ini dia Ada Kata bantu Sesuai dengan tema kita Lupa DIR Kita pilih sepatan pertama Kepada Udah mulai ketawa-tawa Dimana teman-teman Betul dan Peti Silahkan memilih nomor berapa Peti Lu kan udah lama Disini Yang mana Peti Yaudah Berhubung menjahat ke gua Gua tersalah lu aja Gua sudut beledak nih Lima Menukik Menukik Menurun aja ya Ada lima kotak Kotak kedua huruf apa Huruf A A aja ya Memang A aja Gampang Buat Bapak Gampang buat kita Tenang-tenang Ini sehari-hari Kita lihat Dan kita pasti tahu jawabannya Lima apa? Lima penutup Binatang yang hinggap di makanan Ya elah Itu kan Tahu kan pastinya Nasya jawabnya apa Nasya? Lalat Pasti lalat Pasti lalat Lalat Kamu lihat benar Nggak mungkin lalat Nggak mungkin lalat Kanan-tanang yang hinggap di makanan Bisa aja Bada kajian hewan Gijep piring Serah Hewan aja Kadal Kadal bisa Kadal Lagi makan ini Di rumput pak Kadalnya pak Pak itu nyari di apaan itu? Penemu hewan Kalau penemu hewan dulu Baru nanti makanannya Iya Di buku beli Hewan yang Hewan yang Betul Hewan yang hinggap di makanan Dua Dua Satu Jawabannya Kaget Oh iya Lagi makan Kita makin besar Ya untuk pemuka TTSPK malam hari ini ya Kemajuan Terdiri Out of the box Kemajuan apa Kemunduran sih ya Kemunduran Kemajuan juta kunci Kaget Kaget Kalau benar Binatang yang hinggap di makanan Jawabannya kaget Kaget Ini dia Salah Salah Silahkan Hewan yang hinggap di makanan Iya binatang yang hinggap di makanan Waduh Mestinya Waduh Hewan apa Oh bisa Hewan yang hinggap di makanan Apaan Kan gak bisa Bisa A P A A A M Waduh W A D U H Bisa Ini sepertinya peserta baru masih senyum-senyum ya Baru memulai Tapi kita makin hambatnya dengan pola pikir kita lah malah Iya Iya Apa yang kita kunci Lapar Lapar Tapi bisa aja dia kasih tau temennya Ini hinggap di makanan Lapar Lapar dong lapar Ini makanan dulu Lapar Apakah Benar Jawabannya lapar Kita buka Apakah binatang yang hinggap di makanan Adalah lapar Ini jawaban Ada di Nih Saya pernah ikut Quiz Ini quiznya Hewan mili owner Ini disini Masalah hewan Iya Hewan mili owner Ini Masya Lapar Masih mau jawab lala Masih mau jawab lala Gimana Nah gitu Kita lagi gitu ya Ngerti ya Oke Sini lagi serang Bapak makin jago pak Bagus Baiklah Skor temen korang Jam quiz kita Malam ini Kita dengan skor 100 Untuk Bidang 0 Ini Ini saya langsung Langsung dari pemiliknya Ini Ini buku pelin-pelan Kalangan dari Dadang Hayo Ini Oh Siapa Buku pintar Wan Gayo Ini Dadang Hayo 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 lagi Keseruan quiz ini akan masih terus berlanjut Dan kira-kira siapa yang akan memenangkan quiz tetes pada malam hari ini Mengaitu tetap di WP Waktu Indonesia Bersambung Sayur yang enak sekali Sayur yang enak sekali Dia berpikir Kita menjawab lode Padahal kan kalau enak sekali pasti abis Abis Lode 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 Lode